Selamat datang, selamat datang, selamat datang Negodrimo, sabun kecati Terputangan untuk projek Gitaris, sodara Bu Bu Mois Bu Mois, sodara Unyin Dan Biolaits, sodara Heri Cukis Cukis, sodara Sembung Dan Bas, Bogam Untung Uce Sodara Bani, tepuk tangan untuk mereka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Paman, Bebek, Pak Le, Bule Opa, Oma, Um, Tanka, Cece, Meme, Kuko Jau, Jom, Bogne, Are-Are, Semuanya Keroncong gaul Yang mengiringi dagelan pelat L Jumlahnya bisa ratusan Ratusan, Alhamdulillah Tapi, malam hari ini, sesuai dengan kesepakatan untuk mengiringi plat L, cukup lima saja. Mengapa lima? Mengapa? Sesuai dengan jumlah huruf plat L. Cuman lima. Sebenarnya itu alasan yang dibuat buat, mengapa lima leh tambah, bayarannya malah kurang. Baiklah, salam dulu. Salam alaikum. Karena dagelan plat L ini milik semuanya, milik semuanya, tidak hanya milik satu golongan, tidak hanya milik satu suku, satu agama, maka saya ingin menyapa panjang dengan semuanya. Yang pertama, saya ucapkan selamat malam, shalom, ob swastiastu, namo budaya, wa'itik tumdien, rahayu basuki langgem, yang kalau itu dirangkum semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semuanya nanti bisa masuk surga, amin. Amin. Karena pelawak berani mengajak semuanya masuk surga. Karena pelawak. Mungkin di acara yang lain, di acara yang lebih religius, lebih teologis, biasanya ada klaim tentang kepemilikan surga. Malam hari ini, bersama dengan dagelan plat L, kami meyakinkan, meyakini kita semuanya, surga bukan milik satu golongan, tapi milik semua umat manusia. Jangan tepuk tangan, omongannya dagelan kadang-kadang nyong belakang. Hei, di meyakinkan ini, ini dagelan yang sesuai dengan dagelan yang memproduk humor. Betul. Humor artinya apa? Artinya apa? Humor yang harus tersajikan lewat dagelan plat L, milik Surabaya, harus mengandung unsur humor. Hu-nya adalah humanis, maunya adalah moralis, R-nya adalah religius. Tapi yang penting hidup ini, hidup ini harus jujur. Dengan jujur kita bisa selamat, dengan jujur kita bekerja baik, dengan jujur kita bisa mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa kita dapat hal yang baik. Makanya, utlubur ilmu walau di sini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lek namun ini gembong ada kali? Lu kan bisa. Udunan Cina ya? Udunan gembong itu ya, aneh ketemu. Kapasan lu aneh ya? Nah, kapasan gak apa. Kempang cepur, kempang cepur. Saya harus jujur ya, gak apa-apa ya, saya jujur, istri saya lima atau enam hari ada di rumah sakit, tapi saya hadir di tengah-tengah Anda sekalian untuk menghibur. Mohon maaf, gak usah tepuk tangan, mohon maaf. Istri saya di rumah sakit kerja. Perawat buju pun kerja. Malah aku kan tepuk tangannya. Jujur, nah, kejujuran seperti ini, itu saya dapatkan ketika belajar ke negeri Cina. Ustua tahun saya berturut-turut ke negeri Cina. Salah satunya adalah di kota Wuhan. Jadi yang namanya jujur, kena apa? Ini bicara tentang ekonomi. Tentang apa cara ini sobe. Masa? Lu isok. Eh, karena suka gak? Suka tak kotak lagi apa? Lu isok. Karena suka lelah? Ini ya. Ayo apa? Ini nonton gagalan yang lain. Hanya pulang dapat ger. Pulang dapat tawa. Tapi di sini pulang selain dapat ger, dapat cara hidup sukses mulia kaya raya untuk ibadah. Cara ini, cara ini. Oh, contoh pertama saya disusuaikan. Cara ini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Satu. Maka Cina ekonominya merajai dunia saat ini. Karena apa? Di sana ada yang namanya kejujuran. Ada tiga C. C. C satu. Cengli. Cengli. Cengli itu jujur. Eh, Cengli itu. Iya, iya. Oh, iya. Eh, Cengli loh. Cengli, Cengli ya? Iya. Cengli, Cengli. Oh, artinya ada Cengli? Itu apa-apa artinya? Oke, oke, oke. Ini apa, Kak, di celoko lain namanya-lamanya. Ini saya gurur kecil. Iya. Apa di celoko? Soalnya dua toko. Iya. Tiga dua toko, apa celoko sampel? Tahu ini. C satu, C dua. Cengli. Cengli itu jujur. Cengli. Iya. C yang kedua adalah Cincay. Cincay itu kompromi. Kita harus tahu di mana di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjuk. Huss. Cengli. Kompromi. Iya, iya. C ketiga? C yang ketiga. Ini kira yang namanya cuan. Tunggu tangan, mudah-mudah dapat cuan selain. Cuan ini loh. Loh, cuan ini bobo. Sumpah, daru aku nak ke pasarnya dosir, Pak. Mau lah, semua bagi. Nare-are taruh. Kok cuan itu? Iya, cuan ini. Oleh, duan itu cuan. Apu, lesa, aku pakai tiap-diap cuan. Cuat sel, cuan. Tadi Cengli. Cengli. Kemudian. Cingcay. Cingcay. Kemudian. Cuan. Cuan. Iya. Tiga-tiganya tuh penting. Nah, cuman sekarang ini. Hmm. Sering. Hmm. Orang itu terlahir kaya. Hmm. Atau kaya raya. Gak ada konsep miskin loh ya. Gak ada. Kalau miskin berarti datang dari orangnya sendiri. Masa. Tuhan menciptakan kaya atau kaya raya. Bu, teman-teman. Bu, teman-teman. Gue gak kita. Kita apa itu. Loh ya apa, aku sih kita perimbauan seri pusat-menu. Tepter mimpi. Aku gini ngiku. Aku gak robah. Aku doang topi mucip melibat. Aku tadi jani delangmu gak bisa. Gerek mu gari yang ini. Cerok. Cerok gini. Sumpah. Cerok. Cerok gini. ini loh segala sesuatu apa yang kita kenakan apa yang kita ucapkan itu akan berproses menjadi kenyataan cuman sayang kita ini yang namanya manusia sering yang namanya punya mental block mental apa? mental block artinya apa? sesuatu yang mesti kita berhasil kita sudah punya mental keder duluan oh gak ngeneng oh gak iso iku oh itu takdir malam hari ini mental block panjelengan akan kita hancurkan bersama dengan plat L untuk kita bisa kaya raya untuk ibadah saya gak sumbong contoh, contoh kita ada di suasana valentine oh gimana valentine? oh pacaran nakurkan eh Mbak Higi, eh Mbak Higi, eh Mbak Higi tengok Jakarta Mataran Mbak Higi nggak紐 ke Jakarta, sumpah jangan boleh, nggak sih tak? kayaknya kosong karena tingkatnya tebak ini tenangnya tebak aku kilang akan perhatikan limited believing artinya keyakinan yang membatasi kita untuk sukses jadi apa yang kita ucapkan ketika itu terus berulang-ulang itu akan mewujud dalam kenyataan kalau kita ucapkan berulang-ulang wujud dalam kenyataan kalau itu baik akan kembali baik kalau itu jelek akan kembali kepada kita kejelekan itu kebaikan yang memberikan akan kembali kepadamu diri sendiri dan kejelekan yang kamu berikan akan kembali kepada dirimu sendiri sekarang untuk bisa kita hidup kaya raya kita awali karena kita bangsa Indonesia komit-komit dengan Indonesia kita lambang burung Garuda burung Garuda kita tahu sering melihat tapi sayang kita tidak sepenuh hati mengenal lambang burung Garuda kenal kamu tahu kenalan gak mereka kenal aku sumpah sekarang pertanyaannya supaya ada ini ada berkahnya kalau gak bisa boleh minta bantuan kepada telur tahu kenangannya tebuknya lho jodoh layangan aku nanggara tapi kaya itu lama ngerti ya ayo ayo mohon maaf saya matang jangan sampai timbul persepsi yang enggak-enggak artinya ini sebuah upaya untuk mengenal lebih dalam tentang lambang burung Garuda kita itu oke burung Garuda jenis kelaminnya laki atau perempuan hari ini saya pelarik ini jangan lupa cari kan cari tepuk kita aja ada musiknya lho ini polisi masih musiknya karena kamu cinta lu nai ini saya sarang burung aja nih kayak tanan wedok, lana, tanan, banji gak ada akhirnya kita dilbonok ini udah jalan wadah-wadah di mana kita mulakan lu anek-arek di mana lu cinta ya karebak siapa lu aku yang gak tau geloi makanya ketika ada proses tentang lu cinta lunak iya kan supaya kita gak gaman mosok sih ada hewan kemudian gak ada jenis kelaminnya masak sih ini transgender mosok sih tidak anak gak wedok maka kita pecahkan disini selalu kita bawa pulang dan kita jalan pembuka untuk hidup kaya-kaya ini jenis kelamin jenis kelamin pembuka kaya cili-cili lu mulai kerotok temen aku menanggahi tas kres ini gak nabu tapi mengetahuan burung garuda lana ngomong wedok wedok iya ngomong wedok dari izah ruk jujur maaf menemak dah sepatu kita ingin dengar tepuk tangannya bukan masalah salah benarnya ketika itu berani menjawab itu sudah nilai daripada meneng toh gratis gak nyawir meneng mohon maaf mohon maaf saya pelawak anda pelawak kita seniman duit itu nomor 6 1 sampai 5 tetap Pancasila saya jawab untuk penonton yang baru hadir mohon maaf bisa langsung bergeser kasih jalan jangan sampai kemudian ada yang dompet-dompet dipegang ya jangan sampai dompet-dompet yang lain dipegang ya hati-hati barang kalian ada begal angkat tangan ya diidari tanya ditunjukin saya begal gitu lebih baik kita jujur pak ayo bisa di pelawar bisa di pelawar ya bisa di pelawar ini banyak yang kosong pak kalau gak kosong-kosong ayo baik saya jawab pengetahuan masuk mbak eh pak depan pak bergeser gak apa-apa bergeser ayo bergeser ayo supaya supaya gak gak buntu jalan ayo naik panggung gak apa apa naik panggung lagi ya lho eh ku dalam ke banjir lo Alhamdulillah semua ternyata ternyata kita bisa ketawa bukti hiburan tepuk tangan dong untuk anda semuanya ya kita sekembar ya mungkin geser ya kosong-kosong ya oke kalau sudah penuh kita berangkat kita bisa geser kalau sudah penuh kita berangkat baik oke lanang wis, let's go wis sekali lagi bagi yang baru datang supaya nyambung ya saya kepingin karena Bu Risma pesan kepada kami-kami semuanya ya Bu Risma merasa percuma bangun kota Surabaya sedemikian rupa sudah kelasnya kelas internasional tapi kemudian kalau ada warganya yang pindah ke kota lain Bu Risma merasa sopoh pindah eh ngantuk pindah 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 di gape ke api api tanang di api ngapong gape pindah eh kok pindah nah jangan tapin ke leman biasa ya ini orang ke Jakarta, sorry ya sorry ya anda kebanjiran, kalau kita kan enggak ya eh, Surabaya gak ada banjir terdenang gak apa-apa itu si tepuk tangan sangat kunah metode mesos, hara-haranya ayo, kanan tele, jawabin baik, saya jawab karena ada hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup kita ya, saya kepingin panjir dengan apapun agamanya bisa meraih kehidupan yang lebih sukses ya, jadi seluruh keluarga saya sudah pergi haji anak-anak saya sudah pergi haji sudah ke Bethlehem, sudah ke Jerusalem sudah keliling kemana saja saya saksinya, mau ngomongin sama keluarga, gak dicap nah, saya kepingin menularkan menularkan tahun ini yang adalah tahun ke-40 saya melawak dan saya persembahkan untuk plat L untuk Surabaya di Indonesia burung daruda malam hari ini saya jelaskan jenis kelaminnya adalah perempuan burung daruda berapa belodak 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 itu ngiringi jenis kelaminnya adalah burung daruda jenis kelaminnya perempuan ya, mohon maaf saya maafkan, gak apa-apa saya kuliah di IKIP saya guru PPKN sehingga hubungan saya sudah demikian lekat akrab dengan burung daruda berhubungan dengan burung daruda kok sampai lu berhubungan sampai dulu kan berhubungan lu berhubungan lu berhubungan lu berhubungan lu pelajari lu pelajari lu kalimat lu tadi mohon maaf saya kuliah di IKIP saya ada hubungan melekat lu jadu ya secara intelektualitas secara historis saya ini akrab lekat berhubungan dengan burung daruda nah, ayo jadi hubungan sama burung daruda rusak saya jawab menung sopong saya berhubungan dengan burung daruda untuk menunjukkan kecintaan saya nasionalisme saya patriotisme saya untuk Indonesia pertanyaannya burung daruda kok wedo sudah ada tang jawabannya kayak bunda, bapak, ibu jadu bukong 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 pas di surobo ngamuk itu terukur sistematis saya beritahu keleling saya ke dunia seluruh dunia keleling di Indonesia tidak ada umpatan yang masih inget dengan sang ibu yang tercinta sampai Surabaya masih tahu kalau yang namanya ibu itu adalah surga ribanya ibu ribanya Tuhan yang surabaya itu cuma lengkapnya ada yang bingungi ah, kalau ada kota yang terlaluan kenapa itu? terus, di Surabaya, di sejarah Garuda itu ada kota atau kota yang jenis kelamin ada pabian cantikan cantik? ayo, kita wedo kalau ada pabian cantikan, dia tidak akan punya manfaat dan kegunaan kalau tidak ada, manua di sini, di sini, di sini, di sini, di sini terus, di Surabaya, di kecamatan, kota yang ada jenis bujui tambak sari meronok, tidak ada tambaknya tidak ada tambaknya, tidak ada tambak sari itu, di sini, di sini, jaman biaya tambak sari, tambak regjo itu dulu masih tambak, berupa rawa-rawa bagian dari pantai Genjera ya, gantiin lo, contoh, mbak sari contoh, mbak sari itu biaya, waktu lo tidak ada pusing itu, ya tidak ada burung Garuda ada yang sudah ketemu jawabannya saya memang ada jedah untuk tidak menyampaikan apa alasannya burung Garuda itu perempuan kita berdialog ini kesempatan untuk bisa menemukan argumentasinya apa kalau burung Garuda itu adalah perempuan kita berguna, kita berguna karena kita suruh boyo ngerti dia punya ya kan, punya kewanitaan sebagai rosa ini kongwedoh maka dia tampil bangga burung Garuda segera permasalahannya mengapa burung Garuda itu jenis kawaminnya adalah perempuan langsung saja anda bisa lihat yang dicengkram dengan erat yang kemudian melintang di bagian ekor apa tulisannya? tulisannya apa tulisannya? Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika dimulai huruf apa? B huruf yang kedua I B 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 Bineka Tunggal Ika huruf pertama apa? Bineka Tunggal Ika huruf pertama apa? Kaset-kaset Ya sitä Oh A B Putra B B menos mungkin ini candaan tapi kenyataannya semestinya yang ditulis bisa dengan kemudian terbaca tapi kenyataannya tidak diberikan sebelum mengapa ini kami tampilkan di depan akan mengiringi anda sampai akhirnya cerita lewat dagelan 4L ini karena BH tidak hanya ketuatan kita untuk bisa memperoleh BH bantuan hukum tetapi kita kepingin anda setelah nonton ini punya BH yaitu apa barokah hasilnya yang anda bawa pulang ada satu lagi yang ini mahal saya persebarkan untuk anda semuanya ucapan kita itu akan mengujud terlalu belajar teman kemudian terdapat harga yang kedua yang kedua sebelum kita saksikan bersama-sama saya ingin merubah kata-kata kita untuk bisa menghasilkan sebuah kondisi yang bisa kaya raya asal kaya hati kaya harta gak boleh dipisah karena banyak pencerahan menyampaikan lebih baik kaya hati daripada kaya harta lebih baik kaya hati daripada kaya harta kalau ini anda tanamkan dan anda yakini maka anda sulit untuk bisa kaya harta kaya hati terus langkah sedihnya karena kalau kita ke sekolah ke rumah sakit kita akan ditanya biayanya mana gak mungkin dijawab saya kaya hati gak mungkin untuk itu karena Tuhan Maha Kaya maka kaya hati kaya harta dua-duanya harus kita dapatkan jangan terbuai dengan gak papa asal kaya hati walaupun gak kaya raya gak papa gak kaya raya asalkan kaya hati saya yang pelangguannya kaya duit saya buka hadiah seratus ribu rupiah eh temen aku di duit aku di bojok awal aku di duit kalau aku satu sewar siapa yang kaya bilang aku di duit eh penerak ketuaan ini eh dia konten kaya lari baik pribadi dari pribadi untuk saya bisa menjawab merubah kata-kata mendatangkan rezeki ini magnet rezeki cepat-cepatan kalau anda membawa kendaraan baik itu mobil maupun motor begini saya salut pada ayah ibunya jangan membuat kaget pada anak iya betul nanti sel-selnya orang kotak anak itu akan kutus dan gak bisa nyambung lagi anak itu kita lepaskan saja anak itu dilepaskan pri yang terbaik anak itu harus kita berikan yang terbaik gak usah jika kagetin gak usah karena anak itu asali teko enak nah gitu jadi berikan aku enak aku enak eh enak 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 baik cepet-cepetan cepet-cepetan kata-kata apa yang langsung terlongter terucap secara refleks ketika kita mengendarai motor mobil atau sepeda kemudian gak bisa bergerak karena disini banyak kendaraan apa kata-kata kita jantik dan kata-kata kita pertama tipis punya lembut apa ya apa nyoto memberi akwasan semoga beri baik sempadan gak ada ganjalan jikalau nanti masih perlu kita omong-omong dialog setelah acara saya siap disini galen besok galen besok ya itu aku gak apa-apa kalau ada yang mesok saya guru ya besok saya saya pendidik kalau ada yang mesok ada yang gak jelasan tanya saya tunggu karena kita akan berikan arti yang baik jantan itu jantan catap ulet kreatif artinya jantan catap ulet kreatif antikorupsi itu tengah ya surabaya tengah migi lorodorono ayo simo ngonde ngonde ku simo kupang terus ngondin boli bareng migi lorona ayo klasik jiromani gancok jaran jaran bareng kene kenapa sebutkan binatang lain tapi jaran karena jarak itu secara ilmu pengetahuan itu dihubungkan dengan kekuatan mesin yang bergerak maka jaran ada istilah tenaga kuda mesin tenaga kuda adek surabaya harus bergerak cepat secepat kuda berlari maka nih obok nih jarang ngonde 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 ayo ayo balap lagi ada yang tau ya enggak ini 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 serius ya ini guyon tapi guyon yang serius guyon yang saya buktikan sendiri mohon maaf kalo ada yang rek HP saya rumah lebih dari satu tangan lebih dari dua meter dan lain sebagainya enggak apa-apa sombong sombong untuk mengangkat arek surabaya harus lebih baik dari arek-arek yang lain enggak apa-apa ya enggak apa-apa enggak apa-apa cuma tolong dilihat memorinya ada enggak enggak kalau ngжin karena gua buaya untuk yang merata GOOD enggak yang dari Jakarta enggak maksudnya juga bisa bye istri datang bisa mestinya bulan sekarang enggak bisa enggak 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 aku kan besok duduk tadi, jantok jantok sumpah kan ini loh aku eh, ini bisa baru lebih, oh kita akan main ini baik ya, merubah kata menarik harta merubah kata menarik harta karena yang kita ucap itu akan memujuk dalam kenyataan dan itu saya buktikan anak-anak saya, permaja sudah haji semua iya iya, ini wajib ngomong ayo aku asing ngumpro buruk tau ayo ayo ya, virus ini milik kita semuanya kalau kita berkembara ngomong mah kemudian gak bisa bergerak yang terlokar adalah alhamdulillah alhamdulillah luar biasa artan juga ah bom, bom tak kata gak, gak penang masak akan dulap eh, aku yakin ini dia ngomong no gara-gara nontok dagelan 4L maso ono kaiso bergerak ngoro-ngoro alhamdulillah baik, berbisa disini kira-kira apa kalau kalau kita gak bisa berkira atau aku hanya kendaraan yang kalau teradalah apa apa gak masak ini kok ya cuma kok ini enggak? biasanya diawari huruf kem apa itu? ya ini 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 masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah biasanya yang terlongkar spontan itu adalah mak macet mulai malam hari ini itu dilubah ayah bunda bapak ibu cak yang mas mbak opa oma kumpah cici mimi pokok tumpuk ini hari-hari apa kira-kira kalau kemudian kita gak bisa bergerak ya betul ya betul haaah seolah ini jajah haaah aku juga seneng maka yuh eh gimana bojolnya atau jajah apa yang dikatakan apa teng-teng apa apa yang dikatakan apa yang dikatakan masya Allah masya Allah jajah apa teng-teng-teng ngomong masya Allah eh teng-teng itu lihat siapa yang mengajak bicara iya iya baik sekarang kita rata-rata ngomong macet hari ini kita akan berubah setelah pulang nonton Plak L karena kalau kita sering ngomong macet itu akan memacetkan harta kita memacetkan rezeki kita memacetkan kesihatan kita memacetkan masa depan kita maka yang harus di ucapkan ketika kenderaan ada di depan kita dan kita gak bisa bergerak adalah yang sayang dengan tembakan ketika Kalau penggir, itu nanti sama dengan memingkirkan harta, memingkirkan rejeki, memingkirkan daya kualitas kita. Nah, maju, luar biasa. Kita pingin aplos, apa jawabannya? Satu, dua, tiga. Maju.